assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah ini adalah video sambungan dari sebelumnya ya bun setelah nyiramin tanaman kanza ini aku lanjut dengan ngepel rumah jadi asli ya bun habis ngurusin dari pagi-pagi semuanya sampai ke sapu pel jemput anak sekolah dan ini adek Zafira belum bangun tapi sih nanti kalau udah aku ngelap kaca kamar barulah adek Zafira bangun ya adek Zafira tuh bangun sekitar jam setengah 10 gitu 9.30 jadi kalau dia tuh udah nyenyak banget bisa-bisa sampai jam 10 tuh pernah ya bun ya tapi kadang-kadang juga jam 9 kadang-kadang subuh-subuh dia tuh mau bun pagi-pagi bangun ya ikut mandi sama kakaknya sekolah juga ya kayak gitu lah bun kadang-kadang namanya anak-anak mood-moodnya naik turun apalagi awak yang dewasa ini akan naik turun juga sih moodnya tapi tetap semangat ya semuanya karena durasinya terlalu panjang banget kan bun di video sebelumnya nanti aku gabungkan jadinya aku bagi dua aja di sini ini video sebelumnya aku sambung di sekarang ini aku ngelap kaca juga udah lama banget sih aku nggak ngelap kaca di kontrakan baru ini ya bun ya ini aku pakai sling gitu biar lebih bersih dan juga kinclong untuk kaca jendela ya ini kaca di kamar juga aku pakai ini bersihkannya di ruang tamu juga pakai ini ini anak-anak lagi main-main ya bun kakak kakaknya sama kanza main-main ada kucing karena kucing banyak banget sekitaran sini dan ini aku lanjut bersihkan kaca jendela kamar nah disini bun adek Zafirada mulai bangun Alhamdulillah ya jadi kayak gedean aku tuh satu-satu Alhamdulillah selesai semuanya tinggal siapin makan siang nah gimana nih bun kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia selalu dan dan juga dilancarkan rezekinya amin amin ya Allah ini adalah ayam yang kemarin aku beli dibelanja ke Panja ya bun pagi-pagi itu aku beli sekilo aja tapi sih agak lebih sedikit ya sekitar 30 ribuan memang ayam di kota Medan masih murah meriah 27 ribu bahkan ada yang 26 ya ini aku mau bikin ayam bakar aku pakai bumbu jadi aja bun bumbu instan langsung cemplungkan sebungkus ini udah kemudian aku tambahkan air biar bumbunya meresap gitu bun ke dalam ya nah ini aku tambahkan air kemudian aku tambahkan lagi untuk gula merah karena aku lihat ada yang bikin ayam bakar tuh pakai gula merah juga ya udahlah disini aku coba juga ya bun aku kasih garam lagi sedikit biar lebih terasa lebih gurih dan ada manisnya juga sih bun ya ayam bakar kali ini aku bikin karena manisnya tuh kayak terasa di gula merahnya sebelum aku bakar ini aku apa dulu ya apa sih namanya aku ungkep dulu bersamaan dengan bumbu-bumbunya biar lebih meresap ke dalam tulang-tulangnya dan disini gak ketinggalan dong dengan sambalnya juga ya bun seperti biasa aku suka banget dengan sambal belacan jadi aku bikin sambal belacan aja buatan aku di rumah ya ini aku balikan dulu untuk ayamnya biar matangnya tuh merata sampai ke dalam oke bun disini aku mau bikin ayam bakar pakai air fryer dari rafael nah ini pakai rafael ini praktis banget dan juga cepat ini juga masing-masing ada menu pilihan untuk ikan untuk ayam berapa menit gitu ya ini dari kestau diatasnya kapasitasnya 3 liter desainnya ini estetik banget ya bun elegan dan juga premium kemudian untuk suhunya sampai 200 derajat celcius jadi ini tinggal atur waktu aja ya bun kita pakai nya 10 menit sampai 60 menit ya dan gak terasa disini udah matang untuk ayamnya nah ini mau aku bakar pakai air fryer lebih praktis sehat dan juga cepet ya bun ya buat anak kos juga cocok banget nih bun ya jadi yang kepengen bikin ayam bakar mengurangi kadar minyak pakai air fryer aja ya pakai air fryer kayak aku pakai rafael ya nanti aku taruh linknya di description box tentunya ya oke bun langsung aja disini aku buka untuk air fryernya ini wattnya juga rendah gak tinggi banget lebih praktis dan juga cepat jadi kita tuh tidak sibuk ya bun ngatur-ngatur suhu untuk masak ayam bakar di air fryer ini desainnya ini juga simpel dan juga elegan ya bun estetik banget kapasitasnya 3 liter garansi sampai 2 tahun buat kalian yang mau samaan dengan kayak aku pakai air fryer dari rafael pokoknya aku taruh nanti linknya ada di description box ya bun ada 2 warna nih bun ya onyx black ya sama coconut white disini aku pilih coconut white ya oke bun ini ayam bakarnya udah aku tuangkan semuanya ayam bakar ini ayam yang tadi udah aku ungkap ya bun kemudian tadi ini air rebusannya jangan dibuang mau aku olesin atasnya biar lebih apa ya biar lebih juicy juicy lagi sih bun katanya ya ini aku pengen coba dan ini memang pertama kali perdana aku bikin ayam bakar pakai air fryer karena memang lebih cepat dan praktis cuman ngatur waktu aja disini aku ngatur waktunya sampai 15 menit nah 20 menit juga boleh ya bun biar lebih ini ya agak gosong sedikit nah bisa ditinggalkan bun jadi aku sambilan aja nih ya ulek lah sambal belacan yang tadi udah aku rebus sambal belacannya terasnya juga udah aku bakar aku tambahkan garam sedikit ya langsung aja disini aku ulek sampai agak kasar nggak terlalu halus banget lah pokoknya ya dan kayaknya nih aku ada yang kurang kalau ngulek ini bun yang ngulek cuci piring ini kok kayak kena-kena kerudung ya kan bun sendiri aku pakai apron biar nggak kena kerudung gitu nah ini aku pakai apron ya bun ya kalau cuci piring aku juga pakai apron tapi sebenarnya aslinya aku nggak pakai apron bun karena kan ini aku bikin video jadi kan pakai ini lah ya pakai apron gitu biar nggak kena jilbab biar nggak kena kerudung biar nggak basah biar nggak kena cabai apalagi lah artinya biar nggak pedes bun tentunya ya oke bun disini langsung aja aku ulek dan aku persingkat aja ini udah selesai langsung aja aku goreng ke minyak yang panas ya ini sebelahnya teflonnya bun frypannya udah lah bun aku tuangkan semuanya biar cepet ya anak aku di belakang udah nggak sabaran banget loh bun sebenarnya umi udah siap masak nggak mie ayam bakarnya udah siap belum anak aku antusias banget loh bun aku masak ayam bakar kali ini dan jangan lupa disini aku kasih gula pasir untuk sambal belacannya ini aku kasih gula pasir ternyata masih pedes banget tadi aku makan ya tapi sih nggak apa-apa jadi lebih enak gitu ya karena kan ayam bakarnya tuh terasa ada gurihnya ada manisnya juga di gula merah tadi aku tuangkan dan nggak terasa ini udah jadi bunda udah selesai alhamdulillah kira-kira seperti apa bentuknya mari kita lihat sama-sama nah ini bener-bener kayak ayam bakar beneran ya bun ya aduh praktis banget bisa ditinggal cepet juga ayo lo bun samaan kayak aku pakai air fire ini dari rapel aduh ini membantu banget lo bun untuk pekerjaan ibu rumah tangga ya ini juga dia nggak bising ya bun ya ketika memasak selama beberapa menit nah kelihatan banget kan dia tuh kayak dibakar gitu aduh mantep banget lah bun pokoknya ya minyaknya juga turun di bawah tempatnya nah ini bun kelihatannya minyak itu turun jadi kayak kita tuh masak mengurangi minyak lebih sehat alhamdulillah udah jadi bun ayam bakar buatan aku sendiri pakai air fire dari rapel yang bisa membantu yang bisa cepet masak ya bun ya tentunya ini ada sambal belacannya pokoknya buat kalian yang mau samaan dengan kayak aku pakai air fire dari rapel ini linknya ada di description box ya bun ya ayo samaan yuk nanti klik aja ya bun linknya di bawah dan ini langsung aja anak-anak mau makan siang mereka udah kelaparan banget bun sebenarnya ya oke ini kakak fathia semakan jadi zafira juga udah ngantri di belakang langsung aja mereka ngambil nasinya masing-masing kali ini aku tambahkan lelapannya ya bun timun sama tomat kakak fathia juga tomatnya mau tapi timunnya nggak mau kan aja mau tomat sama timun aku kira aku kurang nggak suka sama lelapan ternyata mereka suka sama lelapannya tapi si ada zafira nggak ada lelapan cuma ayam bakarnya aja kalau aku lengkap banget bun sama sambalnya juga alhamdulillah wasyukurillah oke bun ini kita makan siang dulu ya bismillahirrahmanirrahim bunda-bunda masa apa nih bun coba dulu komen di bawah ya mana tau jadi referensi juga buat aku makanan sehari-hari yang simple praktis dan juga sederhana ya abaikan background di belakang ini berantakan banget berserak lagi walaupun udah aku beresin tadi ya tapi nggak apa-apa maklum punya anak kecilnya bun ya mereka melihat mereka tuh sehat tumbuh kembangnya baik dan juga aktif itu udah bersyukur banget deh bun sama kita ya sebagai ibunya oke bun ini kita makan siang dulu pokoknya ya Allah anakku nih bun kurang ini ya kurang fokus gitu kalau makan apalagi kalau sambil nonton ini ini sih aku percepat gitu bun aslinya tuh memang agak lama ya kalau aslinya jadi kayaknya sampai disini dulu lah ya bunnya video aku semoga bermanfaat dan semoga terhibur aku terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video aku sampai di detik ini ambil yang baik dan buang yang buruk insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terimakasih dah selamat menikmati selamat menikmati